Halo teman-teman, selamat malam. Di video pertama ini saya akan membahas soal Launchpad di komunitas. Ini video crypto pertama saya membahas project crypto. Jadi komunitas Launchpad ini bisa dikatakan tempat IDO. IDO itu Initial Tax Offering. Jadi kita dapat membeli token yang akan launch dengan harga private sale atau public sale. Itu saya jelaskan secara singkat soal komunitas Launchpad. Komunitas adalah decentralized atau tireless Launchpad. Yang gimana? Artinya tireless itu tidak ada tire ya di sini. Jadi tire paling rendah pun bisa mengikuti komunitas Launchpad ini. Komunitas adalah solusi untuk multi-chain ya. Jadi semua jaringan di sini bisa IDO. Komunitas sangat welcome dengan project blockchain seperti Polygon, DST, Ethereum, Avalanche, dan Solana. Di sini kita bisa mengkalkulasi berapa kom yang kita punya untuk mendapatkan alokasi di project IDO yang akan kita ikuti. Di sini minimal kita untuk mengikuti Launchpad ini minimal 100 kom saja sudah bisa. 100 kom ini setara 0,4 dolar. Sangat terjangkau sekali. Tetapi kita hanya mempunyai alokasi sebesar 0,16 dolar. Misalnya pun kita mau naik lagi sebesar 1000 kom. Itu modelnya 4 dolar. Dan alokasinya 0,16 dolar. Nanti untuk teman-teman bisa dihitung sendiri langsung ke komunitas.net ya. Jangan salah webnya komunitas.net double M. Bisa cek dulu webnya di coin.geko atau coinmarketcap agar tidak salah. Dan untuk private sale di sini kita minimal harus mempunyai 500.000 kom ya. 500.000 kom ini sebesar 2.385 dolar. Dan kita mempunyai alokasi untuk private sale sekitar 0,16 dolar. Dan public sale sekitar 82 dolar. Ya masih terhitung lumayan mahal tapi kita bisa ikut yang public sale saja dengan model yang sangat minimal. Di sini launchpad comparison. Komunitas ini meng-compare ya. Launchpadnya dia dengan launchpad-launchpad di jaringan. Di launchpad lainnya seperti BSDpad, DAW Marker, atau ZD5. Komunitas ini saja di atas jaringan Polygon. Merupakan layer 2 dari Ethereum. Dan Polygon terkenal gas Vini yang sangat murai. Jadi bisa terjangkau. Tentu saja komunitas di sini mengumpulkan produknya sendiri di antara launchpad lainnya. Tapi nanti untuk lainnya bisa di research sendiri ya. Ya di sini disclaimer on ya. Crypto ini sangat fluktuatif. Di sini saya tidak ada ajakan membeli atau financial advice. Jadi disarankan. Memang mempunyai uang lebih atau uang dingin jika ingin berpartisipasi di sini ya. Saya hanya mereview dan memberikan informasi. Saja sekitar komunitas launchpad. Di sini komunitas sudah mempunyai banyak partnership. Ini bisa cek cek sendiri. Ini seperti Creo Engine. Creo Engine itu termasuk yang di TSPS. Toko Force. Jadi proyek pertama Indonesia nanti yang akan launch di toko crypto ya. Setelah. Baik. Mungkin teman-teman sudah datang tahu. Di sini beberapa partnershipnya dari komunitas. Jadi banyak sekali yang launch di sini. Dan di launchpad besar setify pun bisa kita beli di sini ya. Di komunitas launchpad. Di sini selain launchpad kita bisa striking atau burning reward juga. Terus dengan 100 koan tadi kita mendapatkan guarantee allocation. Terus kita dari public sale mendapatkan first rent price. Yang gimana? Harga awal sebuah token itu sebelum launch. Atau yang dikenal dengan ID itu ya. Di sini holsternya sudah mencapai 20 ribu lebih. Dan harganya masih 0 nya 3. Masih banyak itu 0,0047. Circulating sublinya sebesar 1,2 triliun. Market capnya di 5 juta dolar. Jadi masih sangat menarik. Dan di market cap ini dia sudah berada di range 1383. Perjalanan komunitas ini bisa dikatakan masih panjang. Dan komunitas ini sudah listing di beberapa exchange. Seperti bitmark. Jika aset. Banyak ya. Bit to bit quick short dan lain-lain. Oke kita langsung saja ke menu launchpadnya. Oke tapi sebelum juga menu launchpadnya di sini. Kita bisa nunggu bridge. Agak cross change untuk swipe. Stepping. Dan launchpadnya. Tapi karena kita mau bahas launchpad. Kita langsung saja launchpadnya. Oke di sini jadi ada pilihan menu kalender. Atau di kalender ini ada beberapa project yang akan Ijo. Atau public sale. Di bulan ini ya. Itu ada beberapa project ini. Seperti Outerrain. Toyo. Creo. Sampai dengan Firechain ya. Untuk upcomingnya pun seperti ini. Ini yang paling dekat adalah Nomadic. Setelah. Yang sudah berakhir seperti Mega Chain. Di sini sistemnya Fasting ya. Jadi Fasting itu seperti distribusi per bahap. Dan biasanya ada Cliff. Cliff itu seperti jeda ya. Jadi misalnya. Saya coba cari yang ada Cliff nya di sini. Seperti Creo Engine. Bisa dilihat. Tidak ada yang Cliff sementara. Jadi intinya Cliff itu seperti digital misalnya. TGE. TGE itu token generating event. Jadi pertama kali launch. Misalnya TGE 10%. 10% itu yang akan kita terima saat pertama kali launch. Lalu misalnya ada tulisan. TUM1 Cliff itu berarti selama 2 bulan. Kita tidak mendapatkan distribusi atau token. Lalu Linear Fasting selama 9 bulan. Jadi sampai untuk 100% kita total terima itu. Jadi 9 bulan itu seperti itu. Contohnya ya. Di sini seperti Creo di sini. Kita klik Creo. Di sini tertulis Fasting 10% TGE. Dan Linear Unlocked Over 6 Month. Jadi di sini untuk awal kita mendapatkan distribusi sebanyak 10% dari total token yang kita beli. Lalu dia akan memberikan distribusi berkahap selama 6 bulan. Sampai kita memiliki alokasi yang telah kita beli. Dari ROXPED ini. Ini menariknya di sini. Bisa dilihat. Di sini ini TL market cap dari Creo masih sangat rendah. 242.000. Jadi potensi kenaikannya masih tinggi. Oke saya coba buka wallet saya yang di save call. Untuk memberikan beberapa contoh. Dari launchpad yang sudah saya ikuti di komonitas. yang sudah saya pernah ikuti di sini itu adalah author yang tidak bisa saya ikuti. Dan jangan sampai salah website ya. Untuk memastikan website itu betul atau bukan palsu. Bisa langsung saja ke koin gitu atau point market cap di bagian informasi. Oke di sini saya akan memberikan contoh launchpad yang pernah saya ikuti di klien komunitas ya. Yang sudah saya pernah ikuti di sini itu adalah author yang tidak bisa saya ikuti. Yang sudah dilihat di sini total alokasi saya sekitar Rp50.000 di GQ atau authoring. Koin dari Galactic Quadrant authoring ini. Saya membeli dulu semilai 200 dolar. 200 dolar saya mendapatkan. Dan di Vesting pertama atau di DGE awal 10% ini saya sudah mendapatkan modal saya kembali. Tapi tidak selalu IDO itu wakilnya kembali ya. Seperti yang awal kemarin Handless Battlefield itu bisa di situ malah mendapatkan kerugian. Tapi memang namanya investasi atau kita berspekulasi pasti ada untung ruginya. Dan outering ini bisa di cek sendiri nanti itu tokennya memang sudah naik sebesar 10 kali lipat. Jadi memang itulah untung ruginya kita ikuti IDO atau investasi dalam crypto ini. Mungkin sekiranya cukup penjelasan saya malam hari ini soal flashback di komunitas. Semoga ketepannya saya dapat menjelaskan lebih baik lagi. Dan teman-teman tetap melakukan riset sendiri ya. Do your own research ya. Oke teman-teman terimakasih untuk telah melihat video saya ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Alam Selamat menikmati.